Banyak momen unik dan kocak yang terjadi di gelaran World Superbike atau WSBK 2021 di sirkuit Madalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Salah satunya adalah momen ketika dua bocah tertangkap kamera WSBK 2021 sedang asyik main di kubangan air yang ada di sirkuit Madalika. Saat itu hujan deras memang mengguyur area tersebut sehingga menimbulkan kubangan air. Hal itu pun dimanfaatkan oleh anak-anak untuk bermain. Kemudian kamera pun mengarah kedua bocah yang sedang asyik main di kubangan air yang muncul karena hujan deras. Mereka tampak begitu asyik bermain dan tidak sadar jika aksinya terekam kamera saat live WSBK Madalika 2021. Kemudian terlihat juga mobil melintas melewati genangan air untuk mencari jalan dari luar lintasan. Lantas hal tersebut membuat seorang reporter tertawa meski tertawanya kurang begitu terdengar. Kemudian ada juga seorang Marshall di sirkuit Madalika. Ramai jadi perbincangan. Pasalnya aksi flip botol yang ia lakukan berhasil menarik perhatian kamera dan komentator di World Superbike atau WSBK ketika race tertunda karena hujan deras terjadi di sirkuit kelas dunia pertama milik Indonesia itu. Lengkar menggunakan helm dan jas hujannya, pria itu duduk dan memainkan botol air mineral yang ia miliki. Tak lama ia pun melempar dan aksi flip botol itu terjadi. Setelah berhasil melakukannya, pria itu lantas tersenyum bangga. Merasa aksinya keren dan seperti habis melakukan pencapaian berharga. Ada juga aksi kocak para pembalap yang menarik perhatian, mulai dari mengeringkan celana menggunakan pompa angin hingga ada yang mengelap wajah karena basah menggunakan masker. Tak kalah unik, tim Dukati ini berteriak-teriak sambil membawa sapu lidi berharap agar hujan cepat reda. Seperti mitos di Indonesia, jika hujan bisa terang dengan sapu lidi dihadapkan ke atas langit. Pemegang juara dunia top recrossedot, Miyoglu sangat mengapresiasi penonton yang sangat bersemangat. Meskipun hujan mengguyur dengan keluar dari pet dog sambil melambaikan tangan. Bagaimana menurut kalian? Keseruan ini hanya terjadi di sirkuit Mandalika. Dengan kejadian ini dan momen unik ini, perhelatan world superbaik di sirkuit Mandalika resmi selesai. Jangan lupa berikan komentar kalian dan like serta share video ini. Terima kasih telah menonton!